Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuri di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan mengkritik balik kepada Guzaini yang memberikan catatan kepada konten saya kemarin mengenai butuhnya kitab sezaman Kenapa? sementara apa namanya keterangan yang saya kutip dari kitab Al-Kafil Muntakhob Fiil Minasab karya dari Abdurrahman bin Majid Al-Goroji itu seolah-olah tidak mensyaratkannya ini sebagaimana yang difahami oleh Guzaini ya atau dengan kata lain teks ini justru menjadi bemerang untuk Yai Imad yang mensyaratkan kitab sezaman jadi beginilah bro sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengomentari itu ya dan barangkali ada sedikit catatan dari saya bahwa apa? bahwa ketika Abdullah ini diperselisihkan nasabnya dan Abdullah ini adalah seorang yang muhajir berpindah dari satu tempat ke tempat lain maka bagaimana cara mengisbatkannya gitu kan oke kalau memang dia itu berhijrah dari satu tempat dan tempat lain dan posisinya atau statusnya belum diketahui apakah Abdullah bin Isa ini adalah Ahmad adalah putera dari Ahmad bin Isa atau bukan maka jawabannya kan disebutkan itu dalam teksnya tetap yang didahulukan itu data yang paling tua sampai kapan? dan itu juga sudah dijelaskan oleh dan tidak perlu diulang supaya ringkas lalu mengenai teks yang berikutnya artinya oke kalau kana syaksun hajaru min baladin ila baladin wa'akwa ma'biha ketika ada seseorang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat lain dan dia bertempat tinggal di sana berdiam diri untuk berdiam diri untuk tinggal di sana maka di sini ya hukumnya adalah layuqodamu ro'yu mu'asirihi alaman adraka abna'ahu maka tidak bisa didahulukan pandangan dari ulama' sezaman ulama' nasab sezaman ya daripada atau atas orang-orang yang bertemu dengan anak-anaknya ya artinya apa? Abdullah sebagai sebuah contoh itu kan orang Irak kemudian dia pindah dari Irak ke Yaman ke Habermud lalu bagaimana kita itu bisa mengisbat nasab Abdullah ya bahwa Abdullah ini adalah benar-benar putra dari Ahmad bin Isa maka dalam hal ini pandangan dari seorang ulama' data ulama' nasab sezaman itu tidak didahulukan daripada informasi yang ada di tempat hijrahnya Abdullah artinya Yaman ya khususnya orang yang ada di daerah Yaman itu pernah bertemu dengan anak-anak dari Abdullah artinya yang memberikan yang memberikan keperangan itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah yaitu siapa? ada Alwi ada Jadid ada Basri ya kenapa seperti itu ya karena ketika ulama' nasab yang hanya sezaman dengan Abdullah itu tidak tahu mengenai informasinya Abdullah anaknya siapa kemudian anak-anaknya Abdullah itu siapa ya sementara untuk penduduk Yaman itu sendiri itu jelas mengenal dan mengetahui siapa Abdullah itu bin siapa ya kemudian anak-anaknya itu siapa dan anak-anaknya jumlahnya berapa oke sampai disini jelas nah selanjutnya lalu ketika disini disebutkan keterangan man adraka abena'ahu ya yaitu seseorang yang kenal dengan anak-anaknya Abdullah jadi makna adraka itu kan banyak ada al-ilmu mengetahui atau mengenal ada absara berarti melihat bisa berarti lahika waktu hubi waktu satu zaman satu masa kemudian ada lagi al-ihatatubil ilim yaitu mengetahuinya secara detail nah ini makna adraka sehingga keterangan dari man adraka itu pun itu menunjukkan data se-zaman juga bos itu karena apa? karena untuk pengisbatan nasab itu harus ada afgodiyatul ilmi di nasab prioritas pengetahuan tentang nasab karena orang yang se-zaman tidak tahu tidak mengenal atau tidak mengenal secara detail hanya mendengar saja sehingga dia tidak tahu asal-usul dari ini otomatis kalah dibandingkan dengan seseorang yang bertemu yang melihat yang kenal yang akrat yang mengenal secara mendalam kepada anak-anak dari Abdullah jelas ya hanya saja begini kalau memang Abdullah itu adalah tokoh historis dan hijrah ke Yaman ya dan dia itu memiliki tiga anak yang namanya Alwi yang namanya Jadid yang namanya Basri kemudian pertanyaannya orang-orang yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah siapa ya ulama-ulama yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah siapa sehingga mereka mengetahui nasabnya atau masyarakat sekitar yang mengetahui nasab dari anak-anaknya Abdullah atau nasabnya Abdullah yang diklaim sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu siapa kan ujung-ujungnya keterangan ini pun menunjukkan bahwa itu adalah membutuhkan data sejaman juga kan iya kan Bus nah kenapa seperti itu nah itu kan kaedahnya kembali ke awal tadi karena untuk pengisbatan nasab itu disenarkan kepada prioritas pengetahuan mengenai nasab kalau yang ini dalam kasus ini yang sedang kita bicarakan orang yang sejaman belum tentu tahu nah sementara orang-orang yang pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah itu jelas lebih tahu pertanyaannya siapa saja yang pernah bertemu dengan Abdullah dan pernah bertemu dengan anak-anaknya Abdullah Gus ini bertemu langsung adroka ini ya kan bukan generasi-generasi setelahnya apalagi 550 tahun apalagi diklaim bahwasannya Abdullah itu nasabnya Syuhroh dan Istifadoh Istifadoh dan Syuhrohnya itu mulai kapan gitu Gus Istifadoh dan Syuhrohnya itu mulai kapan Istifadoh itu kan oke Syuhroh itu kan terkenal kemudian Istifadoh itu tersebar menyeluruh ya suara merata gitu lah simpelnya gitu ya padahal ya makam dari Ahmad bin Isa sendiri gak dikenal dimana dari tahun 345 sampai tahun 945 itu gak tahu gak diketahui dimana makamnya kemudian Nisanya itu dimana gak tahu ya kan itu pun setelah abad ke-9 itu pun diketahuinya lewat ronsen gitu terus 550 tahun itu kemana dimana kalau memang itu Syuhroh dan Istifadoh kemudian juga makamnya Abdullah itu juga atau Ubedillah itu ya itu apa namanya dimananya secara pastinya pun sama ada yang mengatakan di Sumal ada yang mengatakan di tempat lain gitu kan ada yang mengatakan yang satunya itu cuman cuman petilasan ada yang mengatakan itu kuburan itu pun juga sama gak jelas itu kubus kenapa ya karena memang tidak ada kesaksian dari orang yang satu masa dengan Abdullah atau anak-anaknya Abdullah yang mengetahui secara jelas siapa mereka kalau misalnya ya siapa Fahur Razi itu kan ada di abad atau menulis kitab Asyajaratul Mubarakah itu kan di akhir-akhir abad ke-6 Hijriah itu udah sekian ratus tahun loh ya kan sementara di abad segitu itu pun juga belum dikenal bahkan Abdullah itu siapa Ahmad bin Isa itu dimana makamnya Abdullah itu apakah benar Ahmad bin Isa atau bukan bukan kemudian apa namanya ulama-ulama semasa itu yang misalnya seperti imam Muhammad Sohib Mirbat itu siapa juga gak dikenal justru Sohib Mirbat itu bukannya Muhammad bin Ali ya bin Alwi Kholi Qasam bukan itu tetapi Sohib Mirbat itu adalah raja dari Mirbat yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Aqhal Al-Manjawi gitu katanya kan imam yang namanya imam kan harus terkenal itu udah berapa generasi tuh udah 200 tahun setelahnya itu apalagi Ubedillah Ubedillah kan imam lalu siapa yang mengenal Ubedillah ya kan ulama siapa yang mengakui nasabnya ya kan sehingga diklaim bahwa itu adalah syurah dan istifadah padahal syurah dan istifadahnya itu di abad 10 bos di abad 10 ini saya kasih contoh ya misalnya seperti Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i coba anda buka di dalam kitab Miratul Jinannya itu yang membicarakan tentang sejarah ya dari tahun ke tahun dan juga menyebutkan tokoh-tokoh yang ada menceritakan sejarah dan sekaligus tokoh-tokoh tahun per tahun itu mulai dari abad 1 Hijriah sampai di zaman beliau tahun 750-an itu ya nah beliau itu ya mendeteksi beberapa tokoh-tokoh ulama ini tahun 750-an loh 740 sekian lah 748 itu kalau tidak salah apa namanya penyelesaian dari kitab Miratul Jinan itu di tahun 748 ya beliau dari ulama-ulama Ahad Ramud yang beliau deteksi itu ada 63 maaf ulama-yaman secara umum kemudian di Ahad Ramud itu tidak satupun beliau menyebutkan tokoh dari Ba'alawi tidak satupun padahal kalau misalkan yang diangkat adalah syuhrah dan istifadoh ya mana syuhrahnya Muhammad Shahid Mirbat yang diklaim sebagai imam mana syuhrah dan istifadohnya Ubedillah yang diklaim sebagai imam belum lagi tokoh-tokoh yang lain seperti Ali bin Alwi Kholi Qosem yang diklaim sebagai imam belum lagi ini setelah masanya siapa Muhammad bin Ali siapa itu Al-Fakih Hilmu Qaddam kan itu sangat luar biasa terkenalkan saat itu kok tidak didata sama sekali oleh Abdullah bin Asad Al-Yafi di dalam Miratul Jinan ini tahun 748 kita menguji syuhrah dan istifadohnya ini memang benar-benar atau hanya sekedar klaim ya padahal dari tahun berapa 345 sampai ke 748 itu 300 tahun udah itu tapi tapi syuhrahnya mana istifadohnya mana bahkan tokoh-tokoh yang disebut sama sekali gak dikenal gimana ini waduh ini gak cocok ini waduh bahkan diklaim bahwasannya siapa Abdullah bin Asad Al-Yafi itu adalah salah satu ulama yang mengisbat nasabah alawi meskipun saya belum menemukannya di kitab mana gitu kan ya yang jelas ketika beliau menuliskan kitab Miratul Jinan dan saya telah dari tahun berapa itu 500-an sampai tahun sampai akhir kitab lebih di Juz 3 dan Juz 4 itu saya tidak menemukan satu tokoh Ba'alawi pun yang disebutkan oleh Abdullah bin Asad Al-Yafi padahal beliau ini asli orang Adan masuk ke Hadramud kemudian beliau pindah ke Mekah balik ke Adan lagi terus balik ke Mekah lagi gitu dan ulama-ulama yang ditemui dari ulama-ulama Iyaman dan khususnya Hadramud itu pun banyak banyak yang dipuji dan beberapa marga itu pun disebut di dalam kitabnya ini seperti Al-Khotib kemudian Ba'isa kemudian Ba'abad kemudian apa lagi itu Ba'ma'abad ya itu bisa ditelaah di sana dan Ba'alawi tidak ada sedikit pun ya ini kalau Miratul Jinan yang versi manuskrip ya makanya ini mengugurkan keterangan ya dari ulama di abad ke-8 Hijriyah tahun 700 wafatnya tahun 770-an itu itu tidak menyebutkan satu tokoh pun dari Ba'alawi di dalam kitabnya terus jangan beralasan lagi oh kitab itu kan tidak menyeluruh tunggu dulu tokoh Abdullah bin As'ad Al-Yafi adalah seorang sufi dan beliau itu sangat apa namanya sangat fokus di dalam menyebutkan tokoh-tokoh sufi ya kan kalau ulama Yaman misalkan seperti Sheikh Mas'ud Al-Jawi disebutkan kemudian siapa namanya Sheikh Mudafi disebutkan ini dari Aden ya kemudian siapa Sheikh Ismail Al-Hadrami disebutkan Sheikh Muhammad bin Ismail Al-Hadrami disebutkan Sheikh Muhammad bin Ujjal disebutkan dari Zabid nah dan tokoh-tokoh dari Yaman itu yang terkenal kewaliannya itu pun didata oleh beliau tapi kenapa ini yang apa yang Ba'alawi itu terkenal dengan kesufiannya kertasufannya bahkan oleh Abdullah bin As'ad Al-Yafi itu tidak terdata sama sekali jadi Syuhrah dan istifadah setelah 300 tahun yaitu di masanya Abdullah bin As'ad Al-Yafi itu mana Gus sementara kalau kita kembali kepada redaksi dari kitab ini itu seseorang yang bertemu yang melihat yang kenal yang akrab dengan anak-anaknya ya ini pun tidak ada justru ini membuktikan bahwa kitab sejaman pun dibutuhkan ini Gus atau keterangan atau kesaksian sejaman itu dibutuhkan sementara mana tidak ada kan misalnya ketika kita itu ke mana ke kitab Tasgutul Fuad disitu ada dua kali isbat itu katanya yang pertama itu di masa Abdullah ya di masa Abdullah yang pergi ke haji kemudian disana mengisbatkan nasab kemudian di masanya Ali bin Muhammad bin Jadid ya tapi siapa ulama-ulama yang disebutkan oleh atau ulama-ulama di masa itu yang menyaksikan akan pengisbatan nasab tersebut tidak ada Gus jadi dari sini sudah lah sudah gugur itu suhrah dan istifadahnya itu sudah gugur kemudian orang-orang yang man adroka abnahu itu pun juga tidak ada maka tetap sampai sekarang itu dibutuhkan kitab sezaman sudah lah nah barangkali itu saja yang saya sampaikan pada konten ini kurang-kurang lebihnya saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati